Pada video kali ini kita akan menunjukkan tanaman tin kita di musim hujan Di sini kita akan mematahkan kata orang-orang yang mengatakan bahwa Di musim hujan, kalau kita menanam tin secara outdoor atau tanpa greenhouse Itu daunnya pasti karatan dan tidak ada solusinya Maka dari sini kita akan menunjukkan bahwasannya setiap dari permasalahan tanaman dan permasalahan apapun Pasti ada solusinya, mungkin tidak ada solusinya Termasuk mengatasi tanaman tin yang karatan pada musim hujan Nah ini ada beberapa pohon tin yang kita tangani dengan penanganan khusus di musim hujan Yaitu dengan disemprot 2 minggu sekali Atau dengan fungisida yang mengandung ZPT tinggi Merek apapun yang penting ZPT-nya tinggi Nah ini sudah musim penghujan Sekarang adalah musim penghujan bulan November Bulan November dimana musim penghujan sudah berjalan sekitar 1,5 bulan yang lalu Nah tapi kita lihat ada tanaman tin kita yang masih seger Daunnya tanpa disentuh karat daun sama sekali Nah ini kita potongi daunnya, ini bukan karena karatan ya Tetapi karena sumburnya Sehingga dia patah karena ini hasil okulasi Hasil okulasi sehingga sambungannya ini belum begitu kuat Ini masih ada yang kita cancang dengan rapi ya Itu supaya nggak patah Maka kita kurangi daunnya Nah ini kita pangkas seperti ini Bukan berarti karena karat daun bukan Tetapi karena terlalu subur, daunnya terlalu rindang Maka rawan patah Nah kan okulasinya belum kuat Nah itu masih kita cancang dengan plastik rap Untuk menahan sambungan supaya tidak patah ketika terkena angin Maka solusinya itu dengan cara daunnya kita kurangi Nah itu kita pangkas Karena tinggi sementara Pohonnya masih kecil Sehingga rawan tumbang, rawan patah Oke Dan nanti di video lain insya Allah kita akan tunjukkan Pohon tin yang tanpa greenhouse Dan kita biarkan begitu saja Tanpa kita semprot dengan ZPT Oke itu sekilas Singkat Jadi intinya adalah ketika Kita ingin daun tin Tetap hijau di musim hujan Yaitu dengan menyemprot Fungisida yang mengandung ZPT tinggi Demikian semoga bermanfaat